Nah sekarang kita lacak Sekarang hakikat kecintaan kita pada Rasulullah Ini saya ambil dari berbagai sumber Sebelum nanti kita filsafatan Tapi filsafatannya di belakang Kita lacak dalil-dalil dulu Siapa tahu nanti ada yang tanya Kan sekarang sering orang tanya Ngajiopo itu tidak ada Qurannya Tidak ada hadisnya Bulan ini banyak sekali Qurannya hadisnya Semoga dianggap ngaji beneran akhirnya Oke ya Yang pertama Cinta pada Rasulullah itu Sesuatu yang patut saja Lazim saja Maksudnya apa? Loh Rasulullah itu sudah sangat mencintai kita Sepenuh hidup yang menggalaukan Yang menggelisahkan beliau adalah nasib umatnya Kalau kita Mencintai beliau Itu sesuatu yang wajar sekali Makanya bahasa Disitu ditulis patut memang kita mencintainya Tidak pantas kita itu Tidak cinta pada beliau Ini ayat yang kemarin kita singgung di pertemuan awal bulan itu kan Atau bahayat 128 Sangat berat Dalam diri beliau itu Beliau itu selalu mikir engkau Harisun alaikum Ingin gimana umatku bisa selamat Kemudian Sangat belas kasihan Sangat penyayang pada kalian Jadi Cintanya Rasulullah itu sudah sangat dalam pada kita Kita saja yang sering jual mahal Pada beliau Ada cerita yang Saya hafal sampai sekarang Saya lupa kitabnya Tapi ini tentang akhir hidupnya Rasulullah Jadi ada cerita Di akhir hidup beliau ketika Jibril datang Kemudian Rasulullah mengizinkan Jibril mendekat Itu Jibril bilang Wahai Rasulullah Aku datang untuk mengambil nyawamu Kata Rasulullah Ya kalau memang sudah waktunya Cuma ada enggak sih Berita gembira Di akhir hidupku Terus Jibril bilang Tidak usah khawatir Muhammad Karena dosamu semuanya sudah diampuni oleh Allah Dan Nabi-nabi dan para Rasul sebelumnya Enggak boleh masuk surga sebelum engkau masuk surga duluan Dan ini nanti semua malaikat akan mengiringkan Ruhmu kembali kepadanya Jawabannya Jibril seperti itu Tapi Rasulullah justru bilang Itu kan kalau tentang saya Bukan itu yang saya inginkan Saya ingin kabar gembira Tentang umatku Nah Terus Jibril bilang Ya kamu juga harus gembira Muhammad Nanti umatmu Siapa saja Asal Mengikuti petunjuk Al-Quran Mengikuti sunnahmu Akan dijamin keselamatannya Dijamin surganya Nah Baru Rasulullah Alhamdulillah Kalau gitu silahkan Dicabut nyawa Nah Ada cerita di kitab itu Ketika Rasulullah merasakan beratnya Lepasnya nyawa dari Raga Beratnya Sakorotul Maut Ada cerita beliau ini Memohon Semoga nanti Sakitnya Sakorotul Maut Untuk seluruh umatku Biar aku saja yang merasakan Kalau sakitnya seperti ini Biar aku saja yang merasakan Nah Terakhir Ketika Beliau Masih sempat berpesan Ada tiga hal yang dipesankan oleh Rasulullah Yang pertama Jangan tinggalkan sholat Yang kedua Jagalah Perempuan Jadi Lindungilah perempuan Dan yang ketiga Ini terkenal sekali Umati 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 Ada banyak Ada banyak Banyak momen-momen Betapa beliau itu Sangat mencintai umatnya Bahkan umat yang Menyakiti beliau Seperti di To'if Itu pun Beliau masih Mendoakannya Supaya mereka dapat Hidayah Tidak memaki Tidak melaknat Baik Jadi yang pertama ini Hakikat cinta pada Rasulullah Itu Kepatutan Kelasiman Yang kedua Selain Kepatutan Juga Kepatuhan Jadi Allah juga Menuntun Kita Untuk Mencintai Rasulullah Dan patuh padanya Ini surat Ali Imran Kul Inkuntum Tuhib Bunallaha Fattabi Uni Yuhbib Kumullah Wayakfirlakum Tunubakum Jadi ini Allah Sendiri Yang berpesan Pada kita Kalau Kalian Mencintai Allah Jadi ini Pesannya Allah Katakan Wahai Muhammad Kul itu Pada Nabi Muhammad Katakan Wahai Muhammad Pada Umatnya Berarti kan Kalau kalian Mencintai Allah Maka Ikutlah Aku Aku kan Berarti Nabi Nabi Yang disuruh Bilang Pada Umatnya Yuhbib Kumullah Kalau kita Sudah Mengikuti Rasulullah Mencintai Rasulullah Pasti Allah Cinta Pada Kita Dan Allah Akan Mengampuni Dosa-dosa Kita Karena Allah Itu Maha Pengampun Juga Maha Penyayang Jadi ini Alasan Kedua Kepatuhan Berarti Apa Ya Allah Juga Menyuruh Kita Mencintai Rasulullah Jadi Tidak Boleh Lagi Alasan Saya Allah Saja Pak Tidak Pak Rasulullah Menghalangi Jalan Itu Tidak Tau Adab Namanya Allah Sendiri Merentahnya Begitu Jadi Kalau Kita Mengklaim Diri Kita Mencintai Allah Ya Cintai Rasulullah Patuhi Rasulullah Baik Ini Alasan Kedua Hakikat Kedua Jadi Cinta Kita Pada Rasulullah Yang Ketiga Kalau Tadi Kepatuhan Kalau Ini Diksinya Kewajiban Ini Ada Satu Khatis Bisa Dicek Di Bukhari Saya Lupa Nggak Nulis Terjemahannya Nggak Bapak Ya Jadi Saya Ceritakan Saja Isinya Jadi Ini Ketika Ini Cerita Rasulullah Bersama Umar Bin Khattab Jadi Ketika Berdua Antara Rasulullah Dan Umar Ini Terus Umar Bin Khattab Bilang Wahai Rasulullah Engkau Aku Cintai Lebih Aku Cintai Dari Apapun Kecuali Diriku Sendiri Jadi Aku Masih Cinta Diriku Tapi Kalau Yang Lain Masih Menang Sampai Tapi Kata Rasulullah Jangan Begitu Wahai Umar Harusnya Apa Engkau Mencintaiku Sampai Segala Sesuatu Termasuk Dirimu Jadi Ini Kabarnya Umar Berpikir Sebentar Apa Harus Begitu Ternyata Ketemu Oleh Umar Ya Memang Harus Begitu Jadi Memang Segala Sesuatu Harus Apa Tidak Mengalahkan Cinta Kita Pada Rasulullah Berarti Apa Prioritas Hidup Kita Yang Paling Awal Cinta Kita Pada Rasulullah Jadi Bahkan Bukan Harta Bukan Anak Anak Bukan Ini Nanti Ada Ayat Selanjutnya Saya Lanjutkan Saja Biar Lebih Jelas Kenapa Kok Harus Segalanya Ini Di Surat Ataubah Ada Lebih Tegas Lagi Kul Inkana Aba Ukum Wa Abna Ukum Wa Ikhwan Ukum Wa Az Wajukum Wa As Hirotukum Ini Disebut Semua Wa Am Wal Nikt Taroft Tumuha Wati Jarotang Tashaun Nak Sadaha Wama Sakinu Tartunaha Jadi Jangan Sampai Ada Yang Melebih Cinta Pada Rasulullah Apakah Itu Cinta Kita Pada Bapak Pada Anak Pada Saudara Pada Istri Pada Keluarga Pada Pada Kekayaan Pada Perdagangan Yang Jadi Andalan Hidup Kita Berarti Karir Pekerjaan Pada Tempat Tinggal Dan Lain Sebagainya Jangan Sampai Ini Lebih Kita Cintai Dari Allah Dan Rasul Ini Coba Nanti Dicek Surat Atau Bayat 24 Kenapa Tidak Boleh Begitu Karena Hakikatnya Hidup Kita Di Dunia Ini Adalah Abdullah Dan Khalifatullah Semua Yang Disebut Tadi Bapak Anak Harta Dan Lain Sebagainya Harusnya Adalah Kendaraan Kita Fasilitas Kita Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Pada Kita Yang Harus Kita Manfaatkan Dalam Rangka Lebih Dekat Pada Allah Jadi Kalau Ada Mengalahkan Cinta Kita Pada Allah Dan Rasulullah Berarti Kita Sudah Salah Jalur Salah Sikap Kalau Ingin Selamat Nomor Satunya Harus Allah Dan Rasulullah Yang Selain Itu Ya Memang Harus Kita Bereskan Kita Jalankan Dalam Rangka Apa Biar Kita Lebih Kuat Lagi Lebih Mantap Lagi Untuk Semakin Dekat Pada Allah Kalau Begitu Berarti Pekerjaan Ditinggal Kekayaan Dibuang Anak Istri Ditinggal Tidak Ada Yang Bilang Begitu Tapi Jangan Sampai Semua Itu Kita Cintai Melebihi Cinta Kita Pada Allah Dan Rasulullah Kenapa Hadir Kita Saat Ini Di Muka Bumi Ini Sekarang Membawa Amanat Hakiki Yaitu Sebagai Abdullah Dan Khalifat Tuhan Jadi Ini Makanya Di ayat Ini Saya Sebut Pake Istilah Keselamatan Karena Begitu Yang Tadi Kita Cintai Lebih Daripada Cinta Kita Pada Allah Kalau Bahasanya Al-Quran Maka Tunggulah Sampai Allah Mendatangkan Keputusannya Ini Ancaman Tapi Halus Mungkin Kalau Kayak Bahasa Kita Sehari Coba Kamu Lihat Saja Nanti Tunggu Saja Nanti Akibatnya Maksudnya Apa Kalau Orang Salah Jalan Melenceng Itu Coba Saja Nanti Lihat Akibatnya Karena Salah Jalan Itu Tidak Akan Sampai Pada Tujuan Kalau Kalian Ingin Bahagia Dengan Itu Semua Kalau Kalian Ingin Sukses Dengan Itu Semua Tapi Mengabekan Allah Dan Rasul Nya Lihat Saja Nanti Kalau Allah Mendatangkan Amruhu Urusannya Baik Intinya Itu Sebenarnya Makanya Saya Sebut Kalau Pengen Selamat Hidup Selamat Dunia Selamat Akhirat Ya Allah Dan Rasulnya Nomor Satu Nomor Satu Itu Berarti Tabraan Urusan Apapun Jangan Sampai Kalah Pak Allah Nanti Saja Pak Sekarang Dapat Jodoh Dulu Itu Itu Nanti Kamu Tidak Tidak Peduli Lagi Dengan Norma Norma Yang Diberikan Oleh Allah Dalam Urusan Perjodohan Kerja Dulu Pak Kerja Dulu Pak Iya Kerja Tapi Jangan lupa Tetap Allah Yang Nomor Satu Jadi Iya Kamu Bekerja Tapi Tidak Nabrak Norma Norma Yang Diberikan Oleh Allah Ini Yang Orang Sering Lupa Kenapa Kok Banyak Orang Korupsi Ya Pasti Karena Allah Dan Rasulnya Tidak Nomor Satu Baik Kita Lanjutkan Nah Ada Lagi Kita Mencintai Allah Itu Juga Hakikatnya Kemanfaatan Kemanfaatan Itu Ada Beberapa Keuntungan Yang Bisa Kita Peroleh Misalnya Dalam Hadis Ini Bukhari Muslim Ada Salah Suman Kunna Fihi Wajadah Halawatal Iman Ada Tiga Hal Yang Kalau Orang Punya Tiga Hal Ini Dia Akan Merasakan Manis Keimanan Yang Pertama Ayakun Allah War Rasuluhu Ahabba Ilaihi Mimma Siwah Humah Ketika Allah Allah Dan Rasul Lebih Dicintai Dari Apapun Selain Allah Dan Rasul Tadi Ini Orang Bisa Merasakan Manisnya Iman Ini Menarik Kita Mungkin Sejak Kecil Ngakunya Beriman Berislam Tapi Kalian Merasakan Manis Apa Beban Agama Itu Mungkin Selama Ini Agama Kan Bagimu Lebih Banyak Beban Pak Gara Ada Agama Ada Salat Ada Puasa Ada Jakat Kan Kamu Sering Begitu Berarti Agama Posisinya Beban Kalau Seperti Ini Kamu Belum Merasakan Manisnya Keimanan Kenapa Bisa Begitu Kemungkinan Dalam Hidupmu Allah Ada 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 Selain Allah Yang Kamu Cintai Makanya Perintah Perintah Rasanya Berat Sehingga Tidak Manis Tidak Enak Sholat Itu Kan Bagi Kamu Tidak Enak Berat Kalau Boleh Ada Diskon Bok Jama Itu Bisa Sewaktu Waktu Kosor Itu Kalau Pas Capek Boleh Sholat Dikosor Karena Itu Beban Bagimu Kenapa Rasanya Tidak Manis Karena Memang Allah Dan Rasul Tidak Prioritas Ternyata Dalam Hidupmu Kalau Kamu Prioritaskan Yang Kau Cintai Dari Apapun Yang Lain Insya Allah Tidak Ada Yang Berat Ya Persis Kalian Itu Kalau Sedang Jatuh Cintakan Yang Kamu Cintai Nyuruh Apa Saja Kan Oke Disuruh Buatin Makalah Oke Tidak Apa Padahal Tugas Mendiri Yang Tidak Dikerjain Kenapa Bisa Begitu Sudah Cinta Kamu Tidak Punya Uang Diminta Neraktir Kamu Mau Sajakan Kamu Belain Utang Teman Teman Yang Lain Lain Diminta Neraktir Malu Aku Diminta Neraktir Aku Tidak Bayari Kenapa Sampai Kamu Rela Berkorban Begitu Karena Kamu Mencintai Dia Meskipun Berkorban Berat Rasanya Ringan Dan Nikmat Kalau Ini Namanya Khalawatal Iman Kalau Sama Pacar Khalawatal Hub Manisnya Cinta Oke Lanjut Itu yang Pertama Cirinya Yang Kedua Jadi Kalau Mencintai Seseorang Alasannya Hanya Allah Saja Tidak Ada Alasan Yang Lain Jadi Kalau Kita Cinta Sesuatu Karena Allah Kok Kamu Seneng Sama Dia Karena Allah Cinta Ini Yang Menumbuhkan Allah Dan Mengikuti Sunnah Allah Juga Harus Mencintai Makanya Cepat Cepat Nikah Itu Tidak Karena Biar Ini Biar Itu Biar Hidup Kita Ini Atau Hidup Kita Begitu Semuanya Karena Allah Berarti Tidak Dengan Cara Nabrak Rambu Rambunya Allah Dan Yang Ketiga Yang Membuat Iman Itu Manis Benci Ini Terjemahan Bebasnya Benci Benci Kalau Balik Sesat Lagi Balik Jahat Lagi Kita Itu Manusia Yang Sering Bolak Balik Kadang Kadang Alasan Hilaf Tapi Besok Hilaf Lagi Besok Lagi Hilaf Lagi Kita Kan Manusia Itu Naik Turun Naik Turun Tapi Kalian Akan Merasakan Manis Iman Kalau Pas Balik Kok Jahat Lagi Saya Dulu Pak Jahat Sekarang Sudah Baik Sekarang Jahat Lagi Benci Saya Harusnya Aku Tidak Begitu Masih Bisa Jahat Lagi Rasa Benci Bahwa Kamu Hilaf Lagi Kamu Salah Lagi Kufur Lagi Hidup Cuek Sama Allah Lagi Ini Menunjukkan Bahwa Engkau Serius Ingin Dekat Dan Mencintai Allah Ini Orang Yang Bisa Merasakan Nikmat Nya Iman Jadi Bukan Orang Yang Sudah Mati Rasa Dusone Oke Tapi Rak Roso Jadi Bolak Balik Salah Tapi Tidak Sadar Kalau Dia Salah Sense Of Guilty Mati Ini Sulit Merasakan Manis Nya Iman Kalau Disini Istilahnya Kufur Ya Allah Aku Kok Lupa Ya Solat Saja Tidak Ingat Allah Itu kan Bu Aku Tidak Begini Lagi Ini Biasanya Orang Yang Sudah Cinta Sama Allah Yang Bisa Begini Jadi Ini Diantara Manfaatnya Mencintai Rasulullah Itu Bagian Dari Kita Merasakan Manisnya Iman Nah Nah Ada 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 Satu Lagi Mencintai Rasulullah Itu Sejenis Harapan Dalam Hidup Ini Ini Ada Ceritanya Satu Ketika Ada Seorang Arab Badui Bertanya Pada Rasulullah Tanya Wahai Rasulullah Kapan Kiamat Itu Tiba Nah Terus Rasulullah Tidak Jawab Kapan Tapi Tanya Emangnya Kamu Sudah Mempersiapkan Apa Untuk Kiamat Jawabannya Dia Wahai Nabi Aku Itu Tidak Menyiapkan Sholat Tidak Menyiapkan Puasa Atau Banyak Amalan Untuk Hari Itu Sepokoi Cukup Aku Mencintai Allah Dan Rasul Nya Saja Bayangannya Kan Tidak Sholat Tidak Puasa Mesti Kamu Bayangannya Tapi Sabdanya Rasulullah Apa Pada Orang Batui Tadi Almar Uma Aman Ahab Orang Itu Bersama Yang Dicintai Wah Seneng Sekali Orang Batui Ini Dan Ceritanya Ketika Mendengar Kalimat Ini Para Sahabat Juga Seneng Luar Biasa Alhamdulillah Berarti Memang Kuncinya Ada Pada Cinta Pada Allah Dan Rasul Berarti Apa Besok Akan Bareng Rasulullah Mengaku Cinta Rasulullah Kan Logika Sederhananya Begitu Kalau Bareng Rasulullah Kan Berarti Lumayan Nyaman Kan Surga Kelas VIP Kelas Tinggi Makanya Almar Ini Para Sahabat Gembira Menengarkan Kalimat Ini Bukan Berarti Wah Kalau Kalau Itu Saya Tidak 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 Mencintai Allah Dan Rasul Kalau Dosa Pasal Ini Yang Lagi Pak Pak Saya Sudah Membayangkan Bidadari Pak Ketemu Istri Lagi Oke Baik Yang kita Cintai Kan Jangan Takut Tadi Suami Istri Anak Harta Dan lain Sebagainya Itu kan Bagian Dari Cinta Kita Pada Allah Dan Rasulullah Jadi Belum Puncak Puncaknya Tetap Cinta Pada Allah Dan Rasulnya Ini Ada Ayat Sebenarnya Sama Maksudnya Jadi Satu Ketika Ada Seorang Laki-laki Datang Pada Rasulullah Ini Asbabun Nuzulnya Surat Anisa Ayat 69 Jadi Ada Seorang Sahabat Yang Sangat Cinta Pada Rasulullah Dia Kangen Terus Maka Suatu Ketika Dia Datang Pada Rasulullah Wahai Rasulullah Engkau Lebih Aku Cintai Dari Diriku Sendiri Bahkan Dari Anakku Ketika Aku Berada Di Rumah Aku Selalu Ingat Padamu Dan Aku Tidak Sabar Untuk Datang Melihat mu Cuma Ketika Aku Ingat Kematian Ku Aku Sadar Engkau Nanti Mesti Masuk Surga Derajat Mu Tinggi Bersama Para Nabi Sedangkan Aku Kalau Masuk Surga Kuhatir Surga Level Bawah Jadi Kita Tidak Bisa Bareng Kata Dia Ini Menggelisahkan Saya Rasulullah Berarti Nanti Di Surga Saya Tidak Bisa Melihat Kita Levelnya Beda Nah Ini Mengeluh Begitu Sahabat Ini Karena Saking Cintanya Sama Rasulullah Khawatir Besok Di Surga Tidak Bareng Siapalah Aku Rasulullah Mestinya Bareng Para Nabi Para Awliya Para Suhada Ini Nabi Diam Bingung Mau Jawab Kemudian Turun Ayat Ini Surat An-Nisa Ayat 69 Yang Artinya Jadi Barang Siapa Taat Pada Allah Dan Rasul Nya Mereka Akan Bersama Sama Dengan Orang Orang Yang Dianugrai Nikmat Oleh Allah Yaitu Para Nabi Para Sidikin Para Suhada Dan Orang Soleh Dan Mereka Itulah Teman Yang Sebaik Baiknya Jadi Firman Ini Jawab Sahabat Tadi Tidak Usah Khawatir Asal Engkau Patuh Pada Allah Dan Rasulnya Nanti Bareng Bareng Akan Ketemu Para Nabi Para Sidikin Para Suhada Para Solehin Jadi Tidak Masalah Cintai Rasulullah Dan Jalankan Sunnah-sunnahnya Insya Allah Nanti Bareng Tidak Usah Takut Levelnya Surganya Beda Asal Serius Menjalankan Itu Nah Ini Menarik Ya Dasarnya Memang Cinta Tidak Tidak Asal Tidak 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 Terima kasih.